Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua para pecinta burung perkutut lokal alam dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas 9 ciri perkutut yang memiliki yoni atau perioni Yang pertama, satu memiliki ciri fisik yang unik atau yang berbeda dengan yang lainnya Yang kedua, anggungannya sangat khas Yang ketiga, memiliki pembawaan yang tenang Yang keempat, memiliki solot mata yang tajam Yang kelima, pemiliknya sering dikasih mimpi yang aneh Yang keenam, makan dan minumnya jumlah sedikit Yang ketujuh, posisi tidurnya yang aneh Yang kedelapan, warna ulus bulu yang berbeda Yang kesembilan, ulus kaki kehitaman Itu adalah 9 ciri burung perkutut yang memiliki yoni atau perioni Langsung saja kita bahas Burung perkutut lokal alam memang banyak jenis dan macamnya Salah satunya yang seperti kita mau bahas kali ini adalah burung perkutut lokal alam yang memiliki yoni atau perioni Tanda-tandanya bagaimana? Mari kita cek sama-sama Yang pertama, memiliki ciri fisik atau yang unik yang berbeda Ciri fisik atau keunikan yang berbeda Kita bisa artikan dari katurangan Masing-masing burung perkutut lokal alam itu Memiliki katurangan-katurangan tertentu yang berbeda Baik dari katurangan yang bisa dilihat dari fisik atau kasat mata Begitu juga ada katurangan-katurangan perkutut lokal alam Yang bersifat dari kebiasaan atau sifat dari burung tersebut Contohnya Perkutut katurangan Semarlunggu Burung perkutut katurangan Jokoboyo Dan burung perkutut katurangan Seritumpo Jadi ini keistimewaan atau kelebihan dari burung perkutut itu sendiri Dari jenis atau dari sifatnya Sifatnya yang berbeda dari teman-temannya Atau dari yang lainnya sangat berbeda pada umumnya Itu yang pertama Yang kedua Suara anggungannya sangat khas Jadi burung perkutut lokal alam yang memiliki yoni atau perioni Itu anggungannya sangat khas Contohnya Dia anggungannya kalau Merdu Enak sekali didengar Jadi Anggungan burung perkutut tersebut Bisa Menentramkan Sang pemilik Waktu dia mengeluarkan anggungan Atau mengeluarkan suaranya Jadi Dari anggungan tersebut Seakan-akan Bisa Memberi daya tarik Untuk sang pemilik Untuk tenang Untuk santai Untuk menghilangkan Rasa Mungkin kepenatan Dan Kecapean dari sang pemilik Jadi Membuat intinya Membuat sang pemilik Menjadi lebih tenang dan nyaman Itu dari anggungannya Yang ketiga Memiliki pembawaan yang tenang Memiliki pembawaan yang tenang Burung perkutut lokal alam itu Yang berioni Mirip dengan Seekor padi Apabila dia semakin berisi Semakin banyak Yang dia bawa Dia akan selalu menunduk Dia akan lebih tenang Lebih santai Tidak ngelabak Tidak Gimana ya Kayak Gak giras Jadi dia lebih tenang Lebih santai Ya karena mungkin Pembawaannya Atau memang Karakter Dari Si burung tersebut Burung yang memiliki Yoni ini Cenderung lebih Tenang dan Santai Daripada Burung yang Tidak berioni Yang keempat Burung Perkutut lokal alam Memiliki Sorot mata Yang tajam Burung Perkutut lokal alam Yang memiliki Sorot mata tajam Itu Biasanya Dia lebih Jeli Lebih jeli Dalam hal Dia mungkin Di waktu Malam hari Apa namanya Dia lebih tajam Pandangannya Apabila Dia melihat Di Sekeliling dia Ada makhluk Takasat mata Ada Akan adanya Hal-hal Yang tidak baik Dia lebih jeli Melihat adanya Ya Suatu hal Yang bisa Membahayakan Sang masjidanya Atau sang pemiliknya Contohnya Bencana Atau kesialan Atau orang Berbuat jahat Itu burung Perkutut lebih jeli Kalau burung Perkutut yang Berioni Pasti dia Mengeluarkan Reaksi-reaksinya Contohnya Dia Mengangkat Lehernya Seperti burung Kobra Terus dia Bunyi Gak berhenti-berhenti Itu Pasti Dia memberikan Suatu Pertanda Atau alarm Atau pengingat Bagi Sang pemiliknya Itu Itu tanda Burung perkutut Berioni Atau Memiliki Yoni Yang Keempat Yang kelima Pemiliknya Sering Bermimpi Aneh Jadi burung perkutut Ini Sering Memberikan Isarat Atau Mimpi Yang cukup Aneh Yang Tidak Dimiliki Oleh burung perkutut Lain Jadi Burung perkutut Ini Memberi tanda Atau memberi syarat Bahwa Akan ada Contohnya Mungkin ada Tamu yang datang Itu Burung perkutut Itu Dia Memberi syarat Kepada Sang pemilik Contohnya Mungkin Ya kayak gitu Dia mimpi Apa namanya Rumahnya lagi rame Oh ternyata temannya Mau datang Ada Teman jauh Mau datang Dia mimpi Mungkin Sang pemilik Lagi Apa namanya Makan bersama Mungkin ada Biasanya Ada rezeki Yang Akan datang Atau Yang akan Dia dapat Sang pemiliknya Jadi Sang Pemilik Sering dikasih Mimpi Yang aneh Atau Berkasih Mimpi Pertanda Bahwa Akan adanya Sesuatu Yang Akan dialami Oleh Sang pemilik Itu Yang kelima Yang keenam Makan Dan minumnya Biasanya Sedikit Jadi Burung Perkutut Lokal alam Yang berioni Cenderung Sering Berpuasa Atau Makan Dan minumnya Sedikit Sangat Jauh Berbeda Dengan burung Perkutut Lokal alam Yang lainnya Jadi Jenis burung Ini Kayak Dia Seakan Mirip Dengan Orang Petapa Jadi Untuk Makan Dan minumnya Itu Bisa Dihitung Jadi Semua Di sangkar Yang satu Yang lain Sudah mau Nipis Sudah habis Dia masih Banyak Minumnya Juga Begitu Bukan Dia tidak Makan Tidak Minum Tidak Dia Makan Dan Minum Tapi Jumlahnya Sedikit Sangat Terbatas Itu Biasanya Ciri Dari Burung Perkutut Yang Berioni Yang Berikutnya Yang ketujuh Posisi Burung Itu Tidurnya Aneh Posisi Tidurnya Itu Aneh Contohnya Yaitu Jokoboyo Dia Kalau malam Dia Tidurnya Selalu Di bawah Tangringan Dia Ada Yang Tidur Di Tempat Pakan Ada Yang Tidur Di Tempat Minum Jadi Burung Perioni Itu Perkutut Yang Perioni Posisi Tidurnya Itu Lain Daripada Yang Lain Jadi Posisinya Kadang Di bawah Tangringan Kadang Di Tempat Pakan Kadang Di Tempat Minum Itu Menunjukkan Adanya Keunikan Tersendiri Yang Dimiliki Oleh Burung Perkutut Tersebut Itu Yang Siri Ketujuh Yang Kedelapan Biasanya Berikutnya Adalah Warna Ules Yang Berbeda Contohnya Seperti Katurangan 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 Tertentu Itu Memiliki Warna Ules Yang Berbeda Contohnya Dari Udan Mas Burung Perkutut Kelawu Belorok Itu Mereka Warnanya Sangat Khas Dan Sangat Menarik Dan Tidak Dimiliki Oleh Burung Perkutut Pada Umumnya Jadi Mereka Memiliki Tanda-tanda Khusus Yang Sangat Berbeda Jauh Sama Perkutut Pada Umumnya Warna Ules Yang Berbeda Yang Kesembilan Ules Kaki Kehitaman Biasanya Ules Kaki Warna Kaki Itu Kebanyakan Agak Kehitaman Jadi Biasanya Ada Yang Warna Kaki Putih Abu Abu Atau Yang Normal Kecoklatan Tapi Kebanyakan Yang Berkutut Berion Itu Ules Kakinya Berwarna Hitam